Gagal Kudeta PSM Makassar, apa yang salah dengan Persija di Pekan 25? Hasil negatif didapatkan oleh Persija, di Pekan 25 BRI Liga 1 musim ini, bermain di Stadion Wibawa Mukti Cikarang, Persija Jakarta harus pulang dengan kepala tertunduk, usai dipermalukan oleh Tuan Rumah, Bayangkara FC dengan skor 1-2. Hasil minor ini pun memutuskan tren positif yang sudah diraih oleh anak Asu Thomas Doll, padahal, kalau sampai Persija mendapatkan 3 poin di Pekan ini, maka mereka akan ke puncak klasemen, menggusurkan posisi PSM Makassar. Hasil minor ini pun, bisa membuta Persija yang saat ini berada di urutan kedua, bisa turun ke posisi ketiga, apabila Persib Bandung meraih poin penuh di Pekan ini. Dalam laga tandang kemarin sore, ada satu kesalahan fatal, yang bisa dikatakan dilakukan oleh pelatih Persija, Thomas Doll. Dari menit pertama, Thomas Doll menurunkan tiga pemain asing, yaitu, Andre Pudela, Hano Behrens dan Michael Kermencik. Alhasil pada 45 menit pertama, Persija bisa unggul satu gol, melalui Hano Behrens, namun saat masuk babak kedua. Pelatih Persija, Thomas Doll menarik semua pemain asing mereka, dan memasukkan pemain lokal itu pun, menjadi kali pertama Persija bermain tanpa pemain asing, usai bermain tanpa pemain asing sekitaran 35 menit, bayangkara FC berhasil menfuri dua gol. Tertinggal 2-1, membuat Thomas Doll memasukkan Yusuf Helal yang belum dimainkan, namun Yusuf Helal gagal membuat Persija terhindar dari kekalahan. Pergantian tiga pemain asing di awal babak kedua, menjadi bumerang bagi Thomas Doll dan Persija.